Intro Intro Oh, saya datang dari jauh Baru saya punya mimpi belum kesampean pula Gimana ini? Leni, abis Intro Saya heran sama kalian semua Kenapa fisik kalian lemah seperti ini? Coba kasih tau saya Apa penyebabnya kalian bisa lemah seperti ini? Intro Coach, ya gimana kita gak lemah, Coach Latihan makin berat Tapi gizi kami makin kurang Bener kata Topan, Coach Kita biasanya makan buah-buahan apel sama mangga Sekarang papaya sama jeruk doang Namai Itu alasan kalian orang saja Eh Be, gak usah komplor dah Yang gue omongin bener kan? Ya gak Peng? Eh, saya kasih tau ya Itu cuma faktor pendukung saja Tapi apapun yang masuk ke dalam tubuh kita Pasti jadi energi Eh Be, gue ngomong gini Bukan cuma buat gue doang Gue memperjuangkan kualitas gizi anak-anak lain Ya termasuk lo Udah, 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 udah Kalian gak usah berantem cuma karena masalah seperti ini Topan, Pepeng Masukan kalian akan saya tampung Dan nanti akan saya sampaikan langsung sama Papa Gas Ih, Topan tuh ya Kalau ngomong seenaknya aja Dia gak tau apa Dedi gue sampe stress berat Gara-gara mikirin masalah ini Kok gue penasaran ya Sama apa yang diomongin Pak Toyo Tempoh hari Kalau Tuna Sakti tuh lagi kritis Gatau deh Len Gue mau ngomong tapi takut salah Tapi kalau dilihat-lihat ya Dari keadaan Tuna Sakti sekarang Kayaknya yang diomongin Pak Toyo itu bener deh Aduh Mamai Bagaimana kalau Tuna Sakti memang betul-betul bangkrut Aduh, saya datang dari jauh Baru saya punya mimpi belum kesampean pula Gimana ini Lenny, Abe, Oci Tolong bantuin saya sambungin talinet yang putus Siap Coach Kalau bisa agak lebih cepet Karena kita udah gak punya stok net yang baru Terima kasih ya Gue semakin yakin Kalau Tuna Sakti tuh lagi krisis Biasanya tuh kalau netnya rusak Pasti mereka beli lagi Mamai Saya jadi kepikiran Bagaimana kalau memang Ucup keluar dari Tuna Sakti tuh Karena dia sudah tau lebih dulu Tuna Sakti akan bangkrut Aduh Mamai Bisa jadi sih Soalnya gue yakin Ucup gak akan ngambil keputusan besar Kalau gak ada yang ngedorongnya Ego Terus gimana dong Kalau gue gak di Tuna Sakti lagi Gue cuma bisa joget-joget depan kamera Jadi seleb tok tok Kayak orang-orang gabut gitu deh Mamai, sudah Kita orang kasih batul ini saja Lama-lama Tuna Sakti gak asik Ya gak sih? Ya kalau tokoh sebako nyokap sama bokap gue jelas bangkrut Gara-gara kebakaran Tapi kalau Tuna Sakti Apa coba yang bikin bangkrut? Ya biasa lah Boy Ya paling juga duitnya dikorupsiin sama pengurus-pengurusnya Ini gak? Kayaknya Eh Apaan sih lo? Eh maaf 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 Gue kira siapa? Topan Gue ada masalah apaan sih? Komplen terus soal makanan Katanya lo orang kaya Kalau orang kaya Harusnya lo bosen dong sama makanan enak Gini ya kak Nia Wajar lah gue komplen Gue yakin kok Semua anak-anak Tuna Sakti ngerasain yang gue rasa Ya cuma mereka gak berani aja ngomong kaya gue Terus? Kok ngerasa yang paling istimewa gitu disini? Iya? Ya gak juga Topan Asal lo tau ya Gue tuh paling gak suka sama cowok yang selesai pilih makanan Ill feel gue liatnya Nah Lah 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 Gue komplen ke Tuna Sakti kok Kan Nia yang gak sama kamu Sebenernya Lo punya masalah apa sih sama kan Nia? Ya gak ada Ya gue juga gak tau Eh Tan Kalo lo Sultan kaya lo aja disewotnya sama dia Apalagi kita Yusuf Sekarang kamu bergabung untuk latihan dengan tim inti lainnya Siap coach Kamu ngapain? Tadi Kataku justru latihan Udah Aku latihan Eh Itu untuk Yusuf Bukan buat kamu Lagian Saya belum tau kemampuan kamu Jadi untuk sementara Status kamu disini Hanya sebagai teman Yusuf yang sedang mengantar latihan Bah Macam mana pula ini? Tadi kata di depan sana Pas ketemu Pak Bagas Ayo menang Yusuf Kita ditungguin disana Saya masih ada tamu Tapi ingat Saya tau Kalian latihan serius atau cuma main-main Paham kalian? Paham coach Oke Lakukan Lo semua liat kan Si Ucub bawa temannya dari Tuna Sakti pindah kesini Lama kelamaan Kita gak akan kepake lagi disini Nah makanya itu yang gue takutin Terus gimana kalau dia gak rubut posisi disini? Pokoknya gue gak rela kalau dia masuk ke tim Bineka Raya Makanya dari itu Kita harus lakukan sesuatu Supaya gak ada orang lagi bisa masuk di tim inti ini Gimana? Kalian bertikas setuju? Setuju Gimana sih? Main lo halus ya? Pura-pura lo bu Terus lo bawa teman lo dari Tuna Sakti pindah kesini Sekalian aja lo bawa Tuna Sakti pindah kesini semuanya Tuna Sakti pindih Mata-tuna Sakti pindah kesini Negeri Oke, bayi. Tapi kok tenang saja, selama ada aku. Aku jamin, lalu pas siap. Kasian, Nang. Suka yuk stretching aja. Ah, percuma. Dianggap pun enggak kok. Ini juga main. Begini, Pak Doni. Saya akan mengangkat sebuah brand baru dan perlu event untuk mengangkatnya sebelum ke Liga, Pak. Dan saya ingin Pak Doni ini membuat sebuah pertandingan ekshibisi dulu dengan klub yang lain, Pak. Boleh. Tapi Bapak tahu kan syaratnya? Oh iya. Kalau masalah itu, Bapak enggak usah khawatir ya. Saya ngerti. Oh iya, Pak. Salah satu klub yang akan direkomendasikan ikut ekspedisi adalah klub Tunas Sakti, Pak. Tunas Sakti? Betul, Pak. Kenapa harus Tunas Sakti? Kan masih banyak klub yang lainnya. Karena menurut penilaian manajemen, Tunas Sakti itu adalah klub yang patut diperhitungkan, Pak. Karena sudah banyak sekali mencetak pemain-pemain yang potensial, Pak. Ternyata reputasi Tunas Sakti masih diakuin. Walaupun keadaannya sedang goya. . .